Pemirsa harga karet di tingkat petani di desa Nagasari, kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, hanya berkisar 8.000 rupiah per kilogram. Rendahnya harga karet ini dikeluhkan oleh petani, terlebih saat ini harga kebutuhan pokok tengah melonjak naik. Petani karet di desa Nagasari, kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, selama ini nelangsa imbas dari harga getah karet yang tak kunjung naik. Harga karet di tingkat petani hanya berkisar 8.000 rupiah per kilogram. Harga ini bertahan selama bertahun-tahun. Bahkan, gambar yang diterima petani, harga karet terancam kembali turun atau pecah dari harga 8.000 rupiah per kilogram. Oh, udah berapa tahun? Jadi, kita tahu itu lah naik sebentar, turun lagi gitu. Naik sebentar, turun lagi. Belum sampai 10 ke atas itu belum sepernah. Mungkin lah puluhan tahun. Ya, sebenarnya udah nggak cocok. Nggak sesuai sama tenaga kita. Cari itu. Ya, harapan kita itu ya paling tidaknya 15-an lah. Kalau 15-an ya masih agak stabil lah. Kalau lagi kita melolak kopon orang kan, jadi harga segitu kita bagi dua, masih pakai basi lagi. Murahnya harga karet ini dikeluhkan oleh petani. Bukan tanpa alasan, menurut petani harga karet ini tak lagi seimbang dengan harga kebutuhan pangan dan biaya anak sekolah. Belum lagi hasil dari menyadap karet, petani harus berbagi dengan pemilik kebun. Ada pun sistem bagi hasil dibagi dua, petani 50% dan pemilik kebun 50%. Di sisi lain, setiap menimbang getah karet, petani mengaku selalu ada potongan timbangan atau basi. Dari berat karet 100 kg, potongan basi biasanya mencapai 20% atau sekitar 20 kg. Namun demikian, petani memilih tetap menyadap karet demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski sejatinya tak mencukupi, untuk menutupi kekurangannya, petani mencari tambahan dengan bekerja serabutan selepas dari menyadap karet. Karet untuk hari ini, saya kurang cocok. Masalahnya tidak stabil dengan harga belanjaan bahan makan. Hari ini harganya, dengar-dengar mau pecah dari 8. Kalau sekarang ini memang tidak stabil. Berarti harga 8 ribu ini sudah lama, Bu? Sudah lama. Bu, inginnya berapa harga karet? Paling tidak stabil sama belanjaan lah. Kalau ini kan memang tidak stabil. Sedangkan bahan pokok kan mahal semua. Ini harga karet menurun. Harga karet yang murah menyebabkan penghasilan petani tak sesuai harapan. Petani berharap harga karet bisa menembus angka 15 ribu rupiah per kilogram. Petani menginginkan adanya perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat untuk memperjuangkan harga karet tingkat petani di Provinsi Jambi.